Intro Baik selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita cakap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Bahwa pada siang hari ini Atau pagi hari ini kita bertemu kembali Dalam pembelajaran daring Untuk Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi Untuk kelas 7 Selamat siang buat anak-anakku Selamat pagi buat anak-anakku Pada pagi dan siang hari ini Pak guru akan memberikan Pembelajaran sedikit ya Tapi sebelumnya Kalian siapkan buku tulis Dan pensil kalian Karena pak guru tidak akan membagikan modul Karena Dari pembelajaran video ini Nanti kalian akan Pak guru berikan tugas Yaitu untuk Merangkum Ya Apa yang pak guru Sampaikan pada video ini Kalian rangkum Menjadi rangkuman kalian Dan kalian foto untuk Kirim japri ke WA nya pak guru Baik Anak-anakku Sebelum kita Mulai Kita berdoa Menurut agama dan keputusan kita masing-masing Berdoa Selesai Oke baik Kita lanjut dengan Pembelajaran selanjutnya Yang pak guru akan kenalkan adalah Tentang TIK itu sendiri Ya Kita masuk di bab 1 Mengenal perangkat teknologi dan komunikasi Bagi anak-anak Mengenal perangkat teknologi dan komunikasi Pengertian teknologi informasi dan komunikasi Teknologi adalah Cara baru yang diciptakan manusia Untuk mempermudah pekerjaan Jadi Untuk mempermudah pekerjaan Manusia itu perlu ide dan kreatif Sehingga Pekerjaan yang susah Akan menjadi lebih gampang Contoh Zaman dulu kalah Atau zaman purba Mungkin untuk memotong Kayu Atau untuk membuka kelapa muda Contohnya Harus menggunakan Kampak Batu Nah tapi sekarang Karena daya teknologi Manusia sudah menggunakan Pisau Atau menggunakan golok Atau sekarang lebih mudah lagi Menggunakan mesin Ya Seperti itu Itulah teknologi Secara umum Diterapkan di berbagai bidang kehidupan Contoh dalam bidang pertanian Dulu petani Membajak sawah Menggunakan hewan kerbau Atau sapi Akan tetapi Seiring perkembangan zaman Petani memanfaatkan teknologi traktor Ya Jadi waktu dulu Sapi dan kerbau Digunakan untuk Petani untuk Membajak sawah Sekarang Traktor pun Traktor yang adalah Teknologi terbaru Menggunakan tenaga mesin Itulah teknologi terbaru Menggunakan tenaga mesin Untuk membajak sawah Sehingga perbandingan itu Yang Dulunya Menggunakan tenaga hewan Sekarang sudah menggunakan tenaga Mesin Itulah teknologi Contoh berikutnya adalah Bidang transportasi Dulu kita kemana-kemana Hanya berjalan kaki Atau menggunakan Kendaraan Berupa Yang ditarik oleh sapi Atau kuda Atau kerbau Sekarang Dengan adanya teknologi Kita dapat menggunakan Menggunakan mobil Anak-anak sendiri juga Menggunakan teknologi ini Contohnya Menggunakan motor Ke sekolah Kereta api Kepal laut Dan pesawat terbang Seterusnya Mungkin Kedepan Kita juga Bisa Menggunakan Mungkin Mobil terbang Contohnya Seperti itu Itu Sekarang lagi dikembangkan Di Amerika sana Oke selanjutnya Informasi sendiri Ya tadi teknologi Sekali informasi Informasi sendiri adalah Sebuah data Pesan Atau berita Yang disampaikan oleh Satu orang Ke orang lain Ya Berita dan pengumuman Contoh dari informasi Selain itu Rambu-rambu lontas Juga termasuk dalam Sebuah informasi Ya Itulah informasi Adalah suatu pesan Atau berita Yang disampaikan oleh Satu orang Ke orang lain Selanjutnya Komunikasi Komunikasi adalah Proses pertukaran informasi Dari satu orang Ke orang lain Ya Proses pertukaran informasi Dari satu orang Ke orang lain Contoh komunikasi Yang ada Yang ada Bercakap-cakap Berdiskusi Menelpon Surat-menyurat Dan lain sebagainya Jadi boleh kita simpulkan Dari teknologi Informasi Dan komunikasi Adalah Sebuah cara Yang diciptakan Manusia Untuk mempermudah Kegiatan komunikasi Guna mempercepat Proses pertukaran Informasi Ya Jadi kesimpulannya adalah Sebuah cara Diciptakan oleh Manusia itu sendiri Untuk mempermudah Kegiatan komunikasi Guna mempercepat Proses Proses pertukaran Informasi Nah itu ya Anak-anak ya Jadi kalau kita simpulkan lagi Teknologi komunikasi Dan informasi Seperti itu Baik anak-anakku Itu Yang tadi Pak Guru jelaskan Tentang teknologi Informasi dan komunikasi Dalam perkembangannya Dalam sejarahnya Ada pun teknologi Punya sejarah sendiri Ya Yang Pak Guru akan bacakan Yang ada di Yang kalian perhatikan Dalam video ini adalah Sejarah teknologi komunikasi Proses komunikasi Sudah dilakukan Sejak nenek moyang kita Ya Yaitu sejak Jaman prasejarah Dulu kita Pernah melihat tuh Di gua-gua Ada tulisan-tulisan dinding Ya Bahasa-bahasa Isyarat Yang mimik wajah Membuat trompet Dari tanduk binatang Itu adalah Tanda-tanda Atau Proses untuk komunikasi Antara satu Ke saya satu Tapi pada Jaman dahulu Kalau di pramuka Juga ada tuh Sandi-sandi Yang untuk Kita sampaikan Pake daun-daun Pake ranting-ranting Atau pake tulisan-turisan Itu ada di pramuka Juga seperti itu Itu sandi-sandi Yang kita gunakan Itu sama aja Memberikan komunikasi Atau memberikan informasi Kepada orang lain Pada masa selanjutnya Dalam mana sejarah Yaitu sekitar tahun 3000 Masehi Sampai 1400 Masehi Maksudnya 3000 sebelum Masehi Sampai 1400 Masehi Pada masa ini Nenek moyang kita Sudah menemukan Abjat fenotik Sepertinya Seperti Hegroleaf Dan huruf paku Pada masa itu juga Ditemukan media kertas Dan tinta Untuk menulis Ya Kertas yang digunakan Kertas dulu Masih digunakan Kulit-kulit binatang Selesai itu Digunakan kertas Menggunakan Kulit kayu Terus Tintanya juga Dulu pake Arang-arang kayu Yang dihajurkan Dan dicairkan Selanjutnya Pada masa modern Yang ini Tahun 1400 Masehi Sampai sekarang Pada masa modern ini Banyak sekali penemuan Yang sangat penting Sehingga Teknologi informasi Dan komunikasi Berkembang Sangat pesat Penemuan-penemuan tersebut Diantaranya Pada tahun 1450 Pertama kali Koran beredar Di Eropa Di negara Eropa 1450 Sudah beredar Koran Di kita 1450 Mungkin lagi Jaman Belum menjajahat Ini Jaman apa Terus tahun 1942 Ilmuwan Blaise Pascal Menemukan alat Hitung mekanik Pertama Yang diberi nama Dengan The Pascaline Ya Itu Pada tahun 1642 Ilmuwan Blaise Pascal Menemukan alat Hitung mekanik Pertama Ya Yang namanya The Pascaline Tahun 1714 Henry Mill Dari Inggris Menemukan mesin Pertama kali juga Ya Mesin pertama kali Yang ditemukan 1714 oleh Henry Mill Itulah teknologi Ya Terus tahun 1837 Samuel Morse Mengembangkan Kode Morse Untuk keperluan Telegram Yang sekarang Pramuka juga Digunakan Pakai Morse Ya Pakai Morse Juga Pramuka juga Menggunakan itu Ya Dulu Telegram Kode Telegram Juga menggunakan Morse Lanjut Di tahun 1936 Konrad Zos Menciptakan Komputer pertama kali Dunia dengan nama Z1 Ya Pada tahun 1936 Konrad Zos Menciptakan Komputer pertama kali Dunia dengan Nama Z1 Terus tahun 1969 ARPANET Amerika Serikat Menemukan Internet Yang biasa Kita nikmati Sampai sekarang Jadi ARPANET Itu adalah Sebuah perusahaan Atau sebuah Organisasi Yang dibentuk Oleh Pemerintah Amerika Serikat Kalau dulu Kalau gak salah ARPANET Ini Waktu itu Pada jaman Perang Dunia Kedua ARPANET Ini Digunakan Untuk Memberikan Informasi Baik Informasi Tentang Perang Menggunakan Sandi-sandi Tetapi Dikoneksikan Menggunakan Koneksi Yang jauh Yaitu Yang disebut Dengan Internet Oke Lanjut Perkembangan Teknologi Komputer Modern Sejak ditemukan Pertama kali Pada tahun 1936 Ingat ya Pertama kali komputer Ditemukan pada tahun 1936 Oleh siapa 1936 Kembali lagi Baik Oleh siapa Pada tahun 1936 Komputer ditemukan Pertama kali Pertama kali Komputer Pertama kali Pertama kali Konrad Zul Komputer Pertama kali Konrad Zul Konrad Zuz Konrad Zuz Maksudnya Konrad Konrad Zuz Yang komputer Pertama kali Ditemukan Dengan Z1 Komputer Mengalami Perubahan Sangat Signifikan Dari tahun Ketahun Mulai Dari bentuk Fisik Komponen Yang digunakan Serta Kegunaan Komputer Komputer Itu sendiri Juga Ikut Berkembang Berikut ini Generasi Generasi Komputer Ingat Ini Generasi Generasi Komputer Komputer Generasi Pertama Pada tahun 1940 Sampai 1959 Komputer Ini Berukuran Sangat Besar Kalau Kita Lihat Lapangan SP7 Lapan Sumber Boga Komputer Itu Sebesar Itulah Komputernya Sebesar Itu Dari Setiap Lemari 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 Dikumpulkan Menjadi Satu Dibuat Monitor Satu Saja Dari Lemari 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 Isinya Semua Data Mikrotik Mikrotik Semua Isinya Nah Disitulah Komputer Itu Sangat Besar Kalau Ukurannya Sekurang Lapangan Sepak Bola Itu Pakai Ruangan Besar Menggunakan Media Tabung Hampa Udara Untuk memproses dan menyimpan data Kemudian data yang hasil pengolahan Disimpan pada magnet disk Dan magnet tape Anak-anakku Mungkin anak-anak mau lihat Komputer pada zaman dulu Komputer pertama Apa gue akan carikan Gambarnya Ini Komputer pertama pada zaman dulu Bentuknya seperti lemari-lemari Ini dikumpulkan Hampir sebesar Kumpulan Sebesar lapangan pula Ruangannya sebesar lapangan pula Baik Kita lanjut Kita lanjut ya Komputer generasi kedua pada tahun 1959 dan 1965 Pada tahun 1948 Ilmuwan Jepang menemukan Transistor Hal ini berpengaruh besar Pada sebuah komputer Lambat laun Tabung hampa udara Diganti dengan transistor Hal ini disebabkan Karena selain lebih kecil Ukurannya transistor Juga lebih hemat dari Daya listrik Penggunaan listriknya lebih hemat Pada generasi ini pula Sudah dikembangkan Removable strong Media penyimpanan Yang dapat dibawa Kemana-mana Dipindah dari komputer satu Ke komputer lainnya Inilah media penyimpanan Yang sekarang Biasanya disebut dengan Hard disk Flash disk Itu seperti itu Contohnya Meskipun demikian Media penyimpanan Masih berukuran besar Karena masih berupa Piringan hitam Dan pita Magnetic Kita lanjut ke Generasi ketiga Pada tahun 1965 Dan 1970 Pada masa ini Komputer memiliki Ukuran yang Lebih kecil Ukurannya komputer Dari mulai yang besar Sedangkan Lebih kecil Ini dikarenakan Ditemukannya IC Atau Integrity Circuit Yang terdiri dari Ratusan transistor Di dalamnya Sehingga Pada masa ini Kecepatan komputer Meningkat Sangat drastis Pada masa ini Ditemukan Random Access Memory Atau yang biasa Kita singkat Dengan namanya RAM Kalau di HP-HP kalian RAM nya berapa Nah anak RAM 1GB Pak guru RAM 2GB RAM 3GB Random Access Memory Ini membantu Untung Penyimpanan Media Yang dapat Diakses Secara Pada masa ini Pula Ditemukan User Interface Atau Antar muka Pengguna Yang berupa Console Text Atau Karakter User Interface Baik ya Lanjut Kita ke Generasi Keempat Generasi Keempat Ini Pada Tahun 1970 Sampai Sekarang Pada Masa Sekarang Komputer Tidak Banyak Menggunakan IC Melainkan Sebuah Mikro Prosesor Ya Yaitu Sebuah Perangkat Lunak Atau Perangkat Elektronik Yang terdiri Dari Ribuan Bahkan Jutaan Transistor Di dalamnya Transistor Dapat Diperkecil Ukurannya Sehingga Lebih Hemat Tempat Dan Hemat Dengan Daya Listrik Ya Pada Masa ini Pula Ditemukanlah Sebuah Sistem Operasi Yang Merupakan Sebuah Logika Matematika Yang dapat Mengatur Kinejak Komputer Itu Sendiri Ya Sebuah Logika Matematika Biasanya Bahasa Komputer Antara 0 Dan 1 Itu Bahasa Matematikanya Bahasa Binernya 0 Satunya Itu Yang dipakai Sebagai Bahasa Komputer Lanjut Kita Ke Komputer Generasi Kelima Komputer Yang Sekarang Kita Buat Adalah Generasi Kelima Pada Masa Sekarang Maupun Masa Yang Akan Datang Para Pengelang Komputer Membuat Komputer Semakin Cerdas Dan Dapat Mengerjakan Banyak Tugas Untuk Mempermudah Pekerjaan Manusia Di antara Teknologi Masa Depan Adalah Sebuah Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligent Dimana Komputer Dapat Mengambil Keputusan Secara Cerdas Selayaknya Manusia Beberapa Contoh Penerapan Kecerdasan Buatan Dengan Adanya Robot Banyak Di Indonesia Kemarin Di UGM Universitas Gejah Mada Dan Yang Di Bandung Ini Universitas Sama Lupa Itu Sudah Memberikan Robot Dan Memberikan Juara Untuk Indonesia Jadi Kita Jangan Kalah Kalau Nanti Next Time Kita Bisa Buat Robot Gak Usah Capa Bikin Robot Dululah Jauh Kita Menggunakan Teknologi Yang Ada Menggunakan Remote Control Untuk Bikin Contohnya Bikin Mobilan Bikin Rauh 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 Seperti Itu Teknologi Yang Nanti Kita Akan Kembangkan Oke Beberapa Contoh Penerapan Keterusan Buatan Adanya Robot Lambat Laun Robot Akan Menjadi Semakin Pintar Dan Banyak Menggantikan Pekerjaan Manusia Salah Satu Robot Yang Menggantikan Pekerjaan Manusia Apa Karena Anda Bisa Tebak Salah Contohnya Adalah ATM Menggantikan Kasir Dalam Bank ATM Itu Adalah Robot Pengganti Manusia Untuk Menggunakan Transaksi Mengambil Dan Memasukkan Uang Demikian Mungkin Yang Pak Guru Sampaikan Materi Hari Ini Tentang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Bahkan Dengan Sejarahnya Pak Guru Ucapkan Terima Kasih Banyak Anak Anak Sudah Mendengarkan Sudah Memperhatikan Tolong Tugasnya Tugasnya Di Rangkuman Itu Kalian Rangkum Di Kertas Silahkan Video Ini Kalian Putar Ulang Ulang Silahkan Yang Penting Kalian Punya Buku Catatan Tentang Rangkuman Yang Sudah Pak Guru Buat Hari Ini Kalian Tulis Di Kertas Kalian Foto Kalian Japri Ke Nomor Pak Guru Untuk Kalian Kirimkan Tugas Kalian Jangan Lupa Beri Nama Dan Jangan Lupa Lagi Sebentar Pak Guru Kirimkan Link Google Form Untuk Kalian Isi Absensi Nanti Pak Guru Akan Berikan Videonya Bagaimana Cara Mengisi Absensi Di Google Form Baik Terima Kasih Jaga Kesehatan Dan Selalu Mencoba Hal Baru Yang Positif Untuk Kemajuan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berprestasi Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambungi 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 Terima kasih.